Bismillah, ini melon pelonco, melon gede, melon ricek, atau orang bisa bilang melon outspek Kenapa demikian? Karena dari satu greenhouse itu, rata-rata sekitar 90%nya breaknya sangat rendah, kualitasnya tidak bagus Dari fisik aja, sudah kelihatan ya, bentuknya kurang proporsional, terus ini netnya itu sangat tipis Biasanya melon gallia ini netnya tebal, bertekstur Kalau ini, bisa diraba sangat halus, jadi netnya itu sangat tipis di sekelilingnya Dan yang membuat ini masuk grade D karena breaknya sangat rendah Dari pengetesan beberapa melon, cuma dapat break sekitar 8-10 break Dan itu bukan kategori melon manis Kita akan buka dalamnya seperti apa Bismillah, langsung aja ya, kita buka dalamnya seperti ini Dari fisiknya ini, ini kelihatan disini masih hijau Hijau agak gelap, dan disini putih agak terang Biasanya, kalau melon-melan seperti ini, ini kurang manis Kadang-kadang dari dekat kulit sampai dekat biji itu warnanya seperti ini Hijau-nya hijau agak gelap Sebenarnya termasuk padat, rongganya sedikit, tetapi breaknya sangat rendah Saya akan coba saja, tes breaknya berapa Kita tes sama-sama Kemarin kita tes itu, breaknya itu hanya sekitar 8-10 Jarang sekali yang sampai 11 break itu Itu dari beberapa sampel, dan memang dari bentuk fisiknya juga kurang bagus Terus netnya tipis-tipis Jadi ini tidak layak untuk kita jual ke customer kita Karena biasanya customer kita grade A atau di atasnya Oke ya, 9,6 Jelas ya, breaknya 9,6 Di daging tengah Sekarang yang ini Oke ya, kelihatan ya Ini 9 kurang dikit malah Jadi Daging ini 9,6 Ini 9 kurang dikit Jadi memang breaknya seperti ini Melon grade D itu tidak layak untuk kami jual Melon galia, grade D Atau orang biasa bilang melon pelonco, melon reject, atau melon outspec Melon ini apakah ada yang beli? Jawabnya ada Ada pengepul yang khusus beli melon pelonco seperti ini Tetapi kita pastikan tidak akan jual melon-melon seperti ini ke customer ataupun reseller kita Karena kualitasnya tidak bagus, breaknya sangat rendah Apa yang menyebabkan melon ini kualitasnya tidak bagus? Ada banyak faktor Kita sudah bikin di postingan sebelumnya Kenapa tiap panen kualitasnya berbeda? Mulai dari cuaca, dari kualitas penih, dari nutrisi, dari perawatan, dan lain-lain Silahkan di cek di video sebelumnya Melon ini dipanen tanggal 19 dan sekarang tanggal 20 Maret 2024 Ini melon hidroponik dengan sistem vertikasi tetes media kokopit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!